Halo semuanya, kembali lagi sama gue NGAMDIK dan sebuah saya Dream Team. Jadi ya, langsung aja Naked Match dan ya, sebuahnya udah gue BPP4. Bukan ada BPP4 sih, apa? Evolution Training namanya. Astaga, aduh tapi ketemunya di sini, ini ya, si Solinas, jadi ya udahlah. Gue juga baru sadar gitu loh, setelah liat videonya, loh. Kok semasa gue belum BPP4, ternyata pantes kok gini. Oke, bentar. Oke, mostly pemain gue offset sih. Jadi kayaknya kita langsung passing aja karena bakal lebih bahaya ya buat dia kalau gue Dribble. Dan yang cukup bahaya di sini adalah, dia setupnya gede banget anjir. Ini, wadaw sih. Setupnya gede banget ya. Oke, ini yang pastinya cuma bisa scoring untuk sekementara Nita. Yoga bisa sih, tapi kayaknya bakal susah ya. Jadi, kita bakal fokus di Nita dulu aja. Untuk scoringnya. Dan gue gak tau sih apakah tadi 5% hotline cukup atau enggak. Tapi ya, at least kita coba dulu. Oke, mas kodi nih. Oke, defense balance, balance, balance. Atau offense deh. Oke, nice. Slowball please, biar hotline-nya masih nyala. Oke. Oh iya, sama inspire sih. Jadi enak sih guys, coba deh. Let's see. Ini 7-7,5 basic ya. Tidak ada extra buff. Salinas-nya... Dia dapet dari Leo Gertong. Masih kuat, nice. Nice, nice, nice. Masih kuat. Tapi itu kalau kayaknya tanpa 5% hotline dari Zedan, kayaknya gak bisa ya. Oke, ini gue gak tau. Gue lupa liat bench dia. Nanti kita liat bench-nya. Kalau memang keepernya cuma Salinas, yaudah. Mau gak mau, sisanya bakal gue keluarin ya. Oke. Yang masalah lebih artul sih ini sebenernya. Ini Toram gue harus pindah ke atas sih. Enggak sih, kalau gak critical itu pernah sih. Enggak, enggak kena sih sebenernya. Tapi ya, dia juga dapet critical kan tadi. Jadi ya oke lah ya. Oke. Aduh, ada Nato. Uh, Nato gede juga statnya. Itu defense-nya loh anjir. Dan ini di luar mid area ya. Mid area ataupun. Wah, di penalty sih. Di penalty sih gila sih stat defense-nya sih. Ini jujur aja Natunya serem sih anjir. Oh, iya bener ya. Miracle intercept baru ya ternyata ya. Keren juga. Oke. Dia udah FP sih harusnya. Intercept kali ya. 8, 9,5. B2 gede juga ya. Buff dia ya. Berarti kurangi 5. 8, 4,5 berarti si Salinas-nya. Aduh, ketembak anjir. Aduh. Aduh, tidak. Aduh, kejar. Kejar. Oke, masih match up. Dia lagi FP sih. Jadi kayaknya diolo-in gak sih dribble. Malah wancu nih. Wancu dia. Karena animasi tackle-nya Izawa itu cepet. Jadi kalau udah gak kena ya bakal di loading-nya lama. Ya tergantung wancu atau pasing musuh sih. Kalau misalkan pasing atau wancu musuh itu. Ataupun shoot-nya ya. Itu animasi yang cepet ya. Bakal cepet juga. Wess. Blunder sendiri. Oke, bukan salah gue ya. Emang dia Blunder sendiri sih. Oke, kita. Aduh. Wuh. Wuh. Gede loh statnya anjir. Wuh, stat defense-nya sih boleh-boleh ya. Tapi ini memang gue kalah value banget sih. Dan juga dia lagi di mid juga kan. Jadinya kuat banget cuy. Kuat sih anjir. Kuat, kuat, kuat. Defense-nya oke banget sih ini. Natureza ya. Oke. Aduh. Masuk PA ya. Iya masuk anjir. Anjir. Wah jauh banget. Emang dia setetap gede sih. Tapi. Intercept deh. Masalahnya intercept yang jauh pak. Dia pasti yolo. Itu udah kena racun loh. Anjir. Ya memang setetap gue kalah sih disini. Tapi maksud gue kena racun loh anjir. Buset. Dan ini udah intercept terkuatnya Izawa ya. Kalau kalian pada disini pake intercept yang. Aduh gue lupa. Unmatch sih. Unmatch intercept itu. Bakal lebih dibully lagi sih. Anjir. Izawa makin gak relevan untuk di tengah ya anjir ya. Well kemarin masih relevan sih. Gara-gara ada Pierre dan juga ini ya. Yang Pierre dan juga Napo gitu loh. Yang memang dua-duanya hijau. Jadi masih bisa dilawan. Ini lawan Natu. Mati banget anjir. Ya memang gue gak bawa startup sih. Tapi. Gue berharapnya masih bisa. Ini btw kok statnya segini ya. Masih jauh sih. Memang lowball ya kan. Jadinya strong pak ya. Si Santono. Karena Santana itu ada good juga di lowball. Jadi kalau kalian misalkan nih. Bang gue dapet Natu. Apakah Santana gue bisa ground shoot? Menurut gue enggak ya. Jangan. Pake flying aja. Udah paling bener pake flying cuy. Kalaupun ke Salinas pun. Misalkan Moyolo gitu kan. Udah hotline inspire segala macem. Ya udah pake highball aja. Ataupun lowball. Tuh. Kalau gue sih. Kalau gue punya si Natu ya. Gue akan pakenya highball lowball sih. Bodo amat sih. Dengan ground shoot ya. Dan pastinya kita akan coba. Coba masukin startup ya. Karena dari ini juga. Kalian bisa lihat. Tidak ada keeper lain. Cuman ada muller ya. Gak ada keeper lain aman lah. Kita. Mau gak mau kita harus memang nge-boost Nita disini. Karena dia juga main startup. Mau gak mau yaudah kita main startup juga. Kita ikuti. Ya kan. Dan secara posisi udah bener sih harusnya. Sebenernya Zedon taruh kanan enak enak sih. Untuk ngelawan si Natu ya. Tapi. Awi malah lawan Soda malah berat nanti cuy kayaknya. Jadi yaudahlah. Kita tetep kayak gini deh untuk posisinya ya. Cuman gue pindahin aja Sano ke kanan. Karena ya lebih enak. Ya ini saya lupa. Gue toram cuy. Ke kiri ya. Ya lawan ini sih agak bahaya sih. Si Santana ya. Untuk ngelawan Alberto. Alberto nya yang bahaya. Bahaya dengan tanda kutip. Takutnya gak kuat gitu loh. Tapi yaudahlah. At least dia warna merah gitu kan. Dan disini udah gue bawain set up juga 4%. Siapa tau pasti kuat ya kan. Oke ini bola dari musuh. Oke ini jadi bahaya adalah. Kalau sampai sawada gue ke match up sama Natu Reza. Itu bakal bahaya banget. Oke. Dari segi posisi. Oh ini saya dipengar aja. Dan ini belum LBW. Belum EX training. Oke ini yang jadi masalah adalah Natu Reza nya kosong banget. Jadi gue lebih pilih intercept cuy. Oke. Masih kuat ya. Tipis banget sih. Dia dapat critical gold aja. Bisa lewat anjir. Oke langsung ke Nita. Oke let's go Nita. Let's go Nita. Ya ampun. Wih 141 ya. Jadi naik sekali. Wih 88%. Ya mau gak mau sih. Demi mengejar start up ya kan. Kalau orang pake start up yaudah gue pake start up juga. Dan kalau orang gak pake start up yaudah gue akan nikmati tanpa start up. Oke let's go. Nita. Bisakah ya kan. Ini sebenarnya ketika gue pake Tsubasa itu. Apa namanya. Misaki nya sih sebenarnya yang problem sih ya. Gue mau ganti dia juga gak bisa. Karena kalaupun misalkan mau. Suasanya pake lowball doang ya. Lowball nya butuh Misaki gitu. Coba kalah. Awi kalau mau diganti juga. Ngandelin lowball doang gitu kan. Dibuat-bua start up. Susah juga kalau gak ada Awi gitu. Serba salah anjir. Oke. Tadi dia udah YOLO sih. Cuman ini enak banget kalau dia YOLO. Tackle ya coba. Aduh ketembak dong. Aduh salah sih. Emang masalahnya dia gak offset sih. Itu salah gue. Salah gue adalah. Wih. Wih ke Hino. Defense 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 defense. Oke kena dong. Aduh Izawa kena gak ya. Oke nice. Untung ada Izawa nice. Nice. Untung ada Izawa disitu. Gak ada Izawa sih bubar langsung ya. Oke ini yang bahaya. Oke. Awas. Sanu. Aduh. Wih kalau ngelihat statnya sih kenapa gak gue matchup aja ya. Ragu ya. Karena memang Sanu biasanya juga jarang matchupin sih memangnya. Yaudah lah. My bad. My bad. Ha. Soalnya di atas tadi. Kalau gue kecepatan aja untuk majuin ke offense. Malah jadi offset juga sih serba salah. Aduh ini mati bully pak. Aduh. Kalau si ini mah tidak akan kuat. Aduh. Tidak. Alberto. Dia lagi EV pula. Hohoho. Lihat kalau kulasinya berapa tuh. Dia di. Iya. Critical. Enggak. Enggak. Enggak critical pun lewat. Anjir. Enggak critical lengkap lah. Masih 800 ribu cuy. Oke matchup. Nah ini menarik nih. Di Zawa tuh ada shoot killer cuy. Dan gue udah bawa startup disini. Let's see. Harusnya ini jadi kuat. Harusnya. But let's see. Coba aja. Ini udah 88% di Zawanya cuy. Nah kan bener. Tapi kalau enggak tetap cuy. Anggeplah critical putih kurangi 50 ribu lah ya. Masih di. 890 ribu. Masih menang kalkulasi. Nice. Nice tuh Izawa. Untung aja dia agak sedikit buru-buru ya. Kalau dia matchup ground justru bahaya banget tuh. Dia masih bisa dribble atau wancur cuy. Yang mana ya enggak mahal-mahal banget kan. Stamkosnya dia lagi FB gitu loh. Ya nice lah. Nice lah ya nice lah. Menang walaupun ya. Mau gak mau ngendalin Nita. Karena memang lawannya si Salinas ya. Jadi ya mungkin segitu dulu video kali ini. Thank you banget teman-teman nonton. Sampai jumpa di video maupun live berikutnya guys. Bye bye.